Intro Om Toro Margen yang lahir dengan nama asli Toro Alexander Marks Margens Itu salah Oh itu salah? Ya Dari dia om? Apa? Dari dia Yang benar adalah apa om? Yang betul ya Bus Toro Margen Bus Toro Margen Bus Toro, Bus itu dari Jawa Lalu? Sudah Kalau Toro Alexander Marks Margens siapa? Bukan, gak tau salah ambil Oh begini, bintang sama yang berikut coba panggil? Ya Beda lagi Oh beda lagi? Yang nanti, yang nanti dipanggil nanti Oh dipanggil nanti, oke baik Minggu depan Minggu depan, ya om Beda lagi Tapi di usia om yang 65-67 Masa? Masih muda Masih muda Tadi cewek-cewek pada nanya itu siapa minta nomor teleponnya om Terlihat masih sehat Masih muda Masih muda, masih oke Terus Sebayaan, seolah host ada-ada aja Ya doang masih stabil Ditambah ini Tapi om Terkenal sekali dengan seorang Sebagai pemain film Aktor yang sudah memulai Peran dan juga karirnya itu di tahun 77 70 Enggak lebih muda lagi Ya 76-70 Oh 76 Berapa itu om Toro waktu itu? 20 sekian lah 28 tahun 28 tahun Nah itu bagaimana awalnya bisa om bisa mempunyai karakter yang seperti ini bertahan sampai sekarang? Peran yang ditawarkan saat itu? Menjadi bertahan itu karena yang ditawarkan itu oleh seterdara atau produser ya peran yang yang katakan sama tetapi memainkannya yang berbeda Tapi kan karakter om agak jarang gitu ya untuk jadi ayah atau apa pasti punya karakter Agak jarang apa agak jahat ini? Agak jarang yang baik Rata-rata kan agak yang serem-serem gitu ya Yang serem-serem yang antagonis Yang jahat-jahat om Sudah cukup ya why gitu dalam dunia horor Ya bertahan sampai sekarang ini karena menyenangkan Karena menyenangkan dan saya menikmati karakter-karakter yang saya mainkan Bahwa tafsiran dari masyarakat atau publik atau fan itu berbeda-beda itu kita tanggapi aja dengan baik Kalau sampai orang melihat sosok om Toro ini sosok yang menakutkan Cara om melihat saya aja tuh sampai Ya kan? Ya matanya ya Ya memang seperti itu Mereka melihat saya kayaknya menakutkan Tapi kadang-kadang begitu sudah kedekat Kenalan foto bareng ya bicara-bicara Sama aja ya Cuma emang bawaannya aja gitu Kayak orang kan bilang kalau liat Indy Bars tuh bawaannya tuh seksi cantik gitu Saya suka gak enak Semua orang bilang begitu Iya betul Jadi Ah! John S Seksi cantik Apa sih yang membuat om begitu tertarik Untuk memerankan atau tetap stabil dalam perannya yang Yang antagonis yang seperti ini Ya salah satu itu tadi Karakter itu Karakter Karakter itu sudah didapat sehingga Siapapun yang ketika Menerima draft scenario ya setradaranya atau produsenya Langsung terpikir oh ini Toro Margen saja Sudah langsung kesana Iya sampai generasi sekarang pun tahu loh Kenal Meskipun tadi om tertutup ya dengan Sapu tangannya John tadi ya Tertutup Teman-teman ini tahu loh Kamu bisa tahu ini adalah sosok om Toro Margen dari apanya Sepatunya oh bukan ada sepatunya Suara ya Oh suara suara ya Oh dari baunya ya Enggak Dari karakter suaranya justru Itu sudah dari dulu oh begitu Diciptakan seperti itu Diciptakan seperti itu Tergantung banget Bina Fokalia dia Iya 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 betul Om pernah merasa terjebak gak sih om Sama peran ini Dan akhirnya pengen mencoba peran yang bener-bener beda Kayak misalnya orang yang pecicilan Atau apa gitu Pengennya sih banyak Cuma kan Penugasan dari produser Staff produksi Dan Sudah melihat Sudah sangat pas dengan peran yang ini Mungkin seperti itu Baiklah Tidak hanya sekedar Toro Margen yang punya ciri khas kestabilan Kemampuan berakting Tapi yang berikut yang kata orang Itu mirip banget dengan saya Cantiknya Kerennya Segera disambut Meri yang beli Mereka Tantengnya Halo Tanteng Halo Tanteng Semua juga mau diinginkan Iya Cantik banget Apa kabar Baik Sama Om Toro jangan disuruh Ini saya bingung Saya musik serem atau musik cantil Tidak bisa serem Ibu meram juga Saya bingung Tanteng udah cantik banget Saya musum gak ada dikitar Bersama dengan mereka yang cantik-cantik serem Dan ganteng-ganteng asik Untuk bersama dengan saya Di Ado Dojo